Terima kasih. Dan penolong kita yang setia. Marilah kita bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur akan kasihmu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan untuk janjimu yang ada dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami mau memuji engkau, menyembah namamu. Kiranya engkau yang bertahta dalam puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. 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 Gitu dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kesetiaanku dalam hidupku Bagaikan langit yang membentang Begitu luas kasih Tuhan Ya datar itu pertolonganmu dalam hidupku Bagaikan dalamnya samudera Begitu dalam kasih Tuhan Ya datar itu kesetiaanku dalam hidupku Ya datar itu kesetiaanku Ya datar itu pertolonganmu Ya datar itu kesetiaanku dalam hidupku Ya datar itu kesetiaanku dalam hidupku KTT kuasanya tak terbatas Dan saya bersama istri bersyukur Boleh membagikan apa yang menjadi pengalaman pribadi kami Bersama Tuhan Untuk itu kita akan membagikan Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami Baik keluarga ataupun pelayanan-pelayanan kami Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu Nama saya pendeta muda Selamet Supriyadi Atau lebih dikenal dengan namanya Pak Didi Dan istri saya Linda Salasa Saya asli orang Jawa Sementara istri saya itu dari Halmahera Barat Ya Sekalipun kami terpisah antara lautan yang begitu luas Tapi oleh karena kuasa Tuhan yang mempersatukan kami Dimana tahun 2005 Ya 2005 kami dipersatukan dalam pernikahan kudus dan puji Tuhan Sampai saat ini Secara khusus kami berdua juga terlibat di dalam pelayanan Pelayanan-pelayanan yang boleh dikatakan dalam bidang pengembalaan Dan istri saya Lalu saya di pelayanan doa, pelayanan sekolah minggu, pelayanan singer Itulah yang saya lakukan Selama ini puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar Ini merupakan satu kasih karunya yang Tuhan berikan kepada kami Karena ketika kami berada di dalam pelayanan Secara tidak langsung kami melihat bahwa Perkembangan kami awalnya kami menikah Sampai usia pernikahan kami sudah memasuki 17 tahun ya Itu kami merasakan bahwa itu sangat luar biasa Karena di awal kami pelayanan Kami belum tahu sebenarnya tujuannya apa Tapi setelah waktu yang berjalan Itu kami bisa merasakan bahwa Ternyata kami masuk dalam pelayanan itu Adalah satu kasih karunya ya Yang kami dapat menemukan tujuan Apa yang Tuhan berikan kepada kami Begitu ya suamiku ya Apa yang disampaikan oleh istri saya itu memang benar Pada awalnya jujur aja sebenarnya Tahun 2005 ini kami tidak siap Belum-belum siap untuk masuk dalam pernikahan Tapi saya yakin percaya semua itu dalam rancangan Tuhan Rancangan Tuhan Dimana akhirnya kami dipersatukan dalam pernikahan yang kudus Dan kami menjalani hari demi hari perkawinan Ini memang bukan satu hal yang mudah Apalagi kami ini sangat-sangat berbeda budaya Saya orang Jawa istri, saya orang Maluku Utara Yang luar biasa ya Tuhan yang luar biasa Yang bekerja di tengah-tengah hidupan kami Kalau mundur ke belakang flashback itu sebenarnya Saya dengan istri saya itu hampir sama-sama Pertobatannya cuman berbeda bulan saja Ya saya 98 bulan 11 itu saya baptis selam di gereja betani Di gereja betani sini Dan puji Tuhan tidak selang berapa lama Saya akhir akhir 98 Saya mulai benar-benar mengerti Bahwa Tuhan itu mengasihi saya Dan tanggal 16 Juni 99 saya baptis Bulan Agustusnya tanggal 19 Saya sudah masuk di dalam sekolah tinggi teologi Nah ini adalah satu pergumulan ketika saya menyadari Bahwa panggilan Tuhan dalam hidup saya Akhirnya saya berkata seperti ini Tuhan kalau memang Engkau ingin memakai hidup saya Perlengkapi saya Tuhan Dan itu satu hal yang boleh dikata iman Dan satu pengharapan yang begitu luar biasa Dan Tuhan buka jalan begitu Tahun 99 saya masuk 2004 saya lulus 2004 lulus Terus 2005 kami menikah Nah kalau untuk perjalanan pertobatan istri saya Sampai dia juga masuk sekolah tinggi teologi silahkan Itu memang luar biasa Pada saat itu kami melangkah Melangkah dengan iman bahwa Memang ketika Tuhan mempersatukan kami Kami harus keluarga itu punya komitmen Untuk melayani Tuhan Sehingga pada saat saya ini Kembali dengan suami saya Habis sekolah teologi di diploma 3 Itu di salah satu SET di salah 3 Itu kami kembali ke Halmahera Barat Nah kami kembali ke Halmahera Barat itu Di situ dalam pelayanan-pelayanan kami Kami melihat bahwa itulah Di mana Tuhan tempatkan kami Di sana untuk menghasilkan buah Di mana kami itu sebagai suami istri Melayani susah senang Kami tetap punya komitmen untuk melayani Dan berbagai macam masalah yang terjadi Di Halmahera Barat itu Adalah satu-satu yang membentuk kami Karena saya melihat sendiri Betapa suami saya ini berasal dari Jawa Pergi ke Halmahera Barat Dengan satu keyakinan bahwa Pasti akan Tuhan memberikan Pelayanan yang luar biasa di sana Tapi pada saat awalnya pelayanan Itu prosesnya masuk di dalam padang gurun Saya bisa katakan begitu Karena memang suami saya mengalami itu juga Saya juga mengalami Karena awal mulanya Dia pelayanan di sana Saya berpikir Wah ini nanti pelayanan yang besar ya Tapi kami mulai dari awal Mulai dari awal proses Tuhan luar biasa Kami diberikan rumah dinas Namanya di sana Pastori Itu kami tinggal di situ Mulai dari Pastori itu belum ada apa-apa ya Dia pelayanan dan banyak sekali proses-proses yang Tuhan lakukan melalui pelayanan itu Yaitu karakter-karakter kami Yang mananya kami dulu karakternya seperti ini ya Kasar mungkin di sana kan orang-orang ya terbentuk ya seperti itu Bicaranya kan ceplas-ceplos ya Jadi pada saat kami melakukan itu Mungkin ada beberapa dalam kami berbicara Itu dalam pelayanan kami mau mengungkapkan itu Tapi nyatanya juga mereka sekalipun asalnya dari hal mahera juga Tapi terkadang kami berbicara juga ada beberapa yang tidak menerima ya Tapi kami terus punya semangat ya Kami punya semangat untuk itu semua dalam melakukan pelayanan itu Karena kami yakin dan percaya bahwa pelayanan itu semua adalah pekerjaan Tuhan Ketika kami memberikan yang tulus apapun tantangan itu Baik itu pembentukan dengan sesama kami ya Itu kami tidak akan mundur karena kami tahu kami bekerja di mana Kami bekerja di ladang Tuhan Kalau di ladang Tuhan berarti Tuhan punya kuasa Tuhan punya kuasa yang membentuk hati kami ya Yang membentuk hati kami untuk proses kami menjadi orang yang lebih baik lagi Yang menghasilkan buah-buah dalam pelayanan kami Sehingga memang saya melihat itu suami saya disana Saya sendiri pun kaget ketika dia mengatakan bahwa dia membaptis orang Nah ini mungkin ini yang akan diceritakan oleh suami saya Betapa Tuhan itu punya kuasa untuk bisa memakai orang-orang yang menyediakan Dan merelakan hatinya untuk masuk dalam pelayanan Nah mungkin suami saya bisa menceritakan Tuhan berkuasa dalam pelayanan dia disana Mungkin flashback dulu tahun 2005 kami menikah di Halmahera Terus kemudian kami pulang ke sini karena istri harus menyelesaikan dulu diplomatikanya Jadi dia kuliah sementara saya juga pelayanan dan juga ada usaha lain Waktu itu sebenarnya saya sudah masuk di dalam pelayanan misi untuk gereja ini Nah dimana tahun-tahun itu akhirnya saya bersama beberapa orang Beberapa teman-teman yang begitu luar biasa Salah satunya sudah almarhum Kami boleh melayani dari FA FA yang ada di Ambarawa Sehingga akhirnya berdiri sebuah gereja seperti ini Nah tahun 2007 itu satu pergumulan yang sangat begitu luar biasa Bagi saya secara pribadi Karena saya benar-benar bergumul Apakah benar Panggilan Tuhan itu seperti ini Tapi ada satu peremaan yang sangat kuat Dimana Tuhan sendiri berbicara kepada saya Kalau untuk pengalaman pribadi saya mendengarkan suara audible Itu sejak mulai saya bertobat Jadi sudah beberapa kali termasuk ketika Tuhan bilang Kembali ke Halmahera Secara manusia jujur Saya aduh lemes sekali Satu sisi pelayanan saya diberkati Tuhan Bersama rekan-rekan Satu sisi bisnis yang saya jalankan juga diberkati Tuhan Begitu luar biasa Nah tapi Tuhan bilang kembali ke Halmahera Memang waktu kami menikah di Halmahera itu dua bulan ya Dua bulan, dua bulan itu pun kami kurang begitu memahami Ya karena kami datang untuk menikah Jadi ketemu keluarga cuma berbicara dan sebagainya Nah tapi ketika tahun 2007 itu benar-benar Tuhan bawa kami untuk kembali ke Halmahera Pada awalnya istri saya juga merasa keberatan Tapi saya berbicara mari kita doa puasa dan puji Tuhan Karena saya berbicara sama Tuhan Tuhan kami ini bukan dua melainkan satu Jadi kalau Tuhan panggil saya pasti juga panggil istri saya Sekalipun istri saya orang sana Tapi justru yang dapat panggilan itu saya Terus akhirnya 2007 kami pergi Itu satu hal yang sangat begitu luar biasa Nanti akan saya ceritakan bagaimana juga tahun 2017 Tuhan nyatakan untuk kami kembali ke Salatiga lagi Nah perjalanan tapi saya disampaikan istri Enam bulan pertama kami disana Kami cuma bergereja Ya di gereja betani juga disana Tidak ada hal yang signifikan Saya sampai akhirnya kami setia jam 3 pagi kami bangun Dengan ya gitar 3 jurus Terus memuji Tuhan berdoa setiap pagi jam 3 kami membangun mezbah Dan akhirnya saya bilang sama Tuhan 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 yang membawa kami kemari Terus apa yang harus saya lakukan Sungguh ajaib Ya Bapak Ibu mempelai Kristus Ini hal yang tidak pernah terpikirkan di dalam hati dan pikiran Kami berdua Bagaimana Nikodimus Nikodimus Saya katakan Nikodimus Karena mereka Orang-orang yang memberikan diri untuk dibaptis Setelah mereka dengar kebenaran Ada banyak hal mereka tanyakan Dan kami menyampaikan Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Mereka selalu datang malam-malam Sembunyi-sembunyi Ya Dan ini satu hal yang sangat luar biasa Ya puji Tuhan selama Sepuluh tahun kami pelayanan di sana Ya Membaptis orang sekitar Lima puluhan Dengan jemaat yang ada Sekitar lima puluh lebih orang Dan itu satu hal yang sangat luar biasa Bagaimana saya punya pengalaman ribadi Membaptis orang di pantai Membaptis orang di sungai Ya Seperti Yesus Ya Itu sangat luar biasa sekali yang Selama ini tidak pernah saya pikirkan Nah Perjalanan demi perjalanan Proses-proses yang Tuhan kerjakan tadi Seperti apa yang disampaikan oleh istri saya Bagaimana satu hal saya diberkati sekali Pembentukan Ya pembentukan Dimana waktu itu saya adalah orang yang sangat sombong Orang yang merasa diri saya paling ngerti semuanya Orang kasar, keras dan sebagainya Ya karena latar belakang saya Dulu juga orang jalanan Jadi terbawa Itu Nah Dengan saya dibawa ke Halmahera Banyak peristiwa-peristiwa yang membuat Akhirnya itu Saya benar-benar Bergantung kepada Tuhan Dan akhirnya selalu bertanya Apapun kepada Tuhan Nah ini yang sering sekali Kami berdua alami Kami berdua sharingkan Ya Bahkan sampai suatu ketika Terjadi satu permasalahan Istri saya itu bilang Kamu takut Saya bilang Saya ini mantan pereman jalanan Tidak ada takut bagi saya Tapi kalau saya Membalas Dengan cara saya Lapa bedanya Saya ini hamba Tuhan Saya seperti itu Jadi saya cuma diam di bawah kaki Tuhan Saya berdoa-berdoa-berdoa Dan puji nama Tuhan Peristiwa itu bukan Memperpuruk kita Tapi justru mengangkat Justru mengangkat Tuhan mempermuliakan Boleh dikatakan Tuhan mempermuliakan kami Dengan pelayanan yang lebih luas Kapasitas pelayanan yang lebih luas lagi Nah Ini satu Peristiwa-peristiwa yang begitu Sangat luar biasa sekali Bagaimana Istri yang asli orang sana Justru Boleh Dibilang Tidak seperti saya Yang orang asli Jawa Saya malah boleh dikatakan Almahera itu Saya sudah keliling Ya Karena Ini Kasih karunia Tuhan ya Sebenarnya banyak peristiwa yang Menyertai pelayanan-pelayanan Kita ya Jadi Saya juga Melihat bagaimana Istri saya diproses Tuhan Melalui lawatan Tuhan yang begitu luar biasa Silakan Ya betul Saya bersyukur ya Karena memang Tuhan itu luar biasa Kuasanya dahsyat sekali Dalam kehidupan kita semua Untuk itu Di dalam pelayanan kami Dalam berkeluarga Itu saya benar-benar Bergantung penuhnya kepada Tuhan Akhirnya pada suatu ketika Saya dilawat Tuhan Secara luar biasa Itu kami di rumah dinas Itu saya sendiri pun kaget Betapa kuasa Tuhan Kalau kita mau dekat dengan roh kudus Kita mau cari dia lebih lagi Itu luar biasa Pelayanan apapun Karena kita tahu Itu pekerjaan Tuhan Jadi kita harus dekat dengan Tuhan Kita tidak boleh jauh-jauh dari Tuhan Akhirnya saya masuk dalam pelayanan itu Saya berawal dari saya berdoa Intim dengan Tuhan Nah suatu ketika Ini saya tercinta kesaksian saya Satu ketika itu Saya itu berdoa sama Tuhan Berdoa tau-taunya saya dilawat Tuhan Secara luar biasa Nah satu hari itu Saya tidak bisa berbahasa Indonesia Saya tidak bisa bahasa daerah Tidak bisa bahasa Pokoknya tidak bisa pakai bahasa hari-hari Saya bahasa roh tuh Satu hari itu saya bahasa roh Satu malam itu Saya sampai orang tua saya datang Doakan saya Dipikirnya saya tuh gila ya Kerasukan Kerasukan Wah ini Linda ini kerasukan Tapi saya tahu bahwa itu pekerjaan roh Akhirnya setelah kami dipenuhi dengan roh kudus Kami dilawat Tuhan Nah itu disitu Saya mengerti bahwa ada pelayanan yang Tuhan mau bawa lebih lagi Akhirnya orang yang Membutuhkan Orang sakit Terbaring itu Kami dituntun Seperti Filipus Filipus dituntun Seperti orang-orang yang rasul-rasul Yang dipakai Tuhan Dituntun untuk Pergi ke Seperti Petrus Pergi ke Koronelius Itu karena dituntun roh kudus Itu juga yang saya rasakan dengan suami Terjadi Kami Pelayanan itu Ketika kami mau lebih lagi dekat dengan Tuhan Mau bergantung sepenuhnya pada roh kudus Itu Tuhan tuntun Bahwa ini loh Ada orang yang membutuhkan disana Nah kepekaan itu ya Kami perlukan dari roh kudus Karena kami yakin dan percaya bahwa Ketika kami disatukan Pasti ada tujuan Tuhan Di balik semuanya itu Yaitu kami masuk Dalam pelayanan-pelayanan itu kami tanpa roh kudus Kami tidak bisa Nah untuk itu Akhirnya kami bermula dari kami pelayanan disitu Sampai sekarang ini Memang luar biasa ya Saya ini paling suka tuh berdoa di dini hari Ya Di dini hari itu jam-jam tiga tuh Sudah bangun pagi untuk berdoa Bukan karena saya memenyumbungkan diri Dalam saya Oh ini orang suka berdoa Tidak Tapi itu roh kudus Roh kudus yang menuntun semuanya itu Karena kalau dengan kemampuan saya Kami tidak bisa Tapi semua itu kekuatan roh kudus saja Dia tarik hati kita Untuk mendekat kepada Tuhan Akhirnya kesulitan apapun Bisa diselesaikan dengan pertolongan Tuhan Tuhan memberikan hikmat Tuhan memberikan kebenaran Janji-janjinya Itu dia berikan Luar biasa Ya Ya Jadi sebenarnya pelayanan kami di Halmahera itu Ada dua fase ya Fase empat tahun pertama Kami di pos BI Ya di pos BI Pos BI Ya kami melayani di pos BI Dari kontrak Terus akhirnya punya bangunan Bangunan sendiri Bangunan tersendiri sampai jadi Terus kemudian Itu yang saya katakan Oleh perisiwa yang begitu Boleh dikatakan Sebenarnya Perisiwanya Tidak begitu besar Cuman dibesar-besarkan Ya yang akhirnya Saya cuman duduk Diam di bawah kaki Tuhan Saya diam Tuhan bilang Diam Tidak usah Tanggapi Tidak usah Membela diri Nah justru itu yang mengangkat Kami berdua Akhirnya 6 tahun Kedua Ya Tahun Terus kemudian Tahap yang kedua 6 tahun Kami di gereja pusat Ya di gereja pusat ini Banyak hal Banyak perisiwa yang Begitu luar biasa Tuhan dasar dan ajaib Bahkan firman-firmannya itu Ya dan amin Ya Ketika saya harus pindah Ke daerah dimana Itu pelayanan sampai Di pedalaman Pelayanan dari pulau ke pulau Itu Pak Di dari istri saya itu Sudah Menasehati Pak Pendeta Kalau Nanti pelayanan di daerah sana Itu Bawa Aqua Ya Bawa Aqua Kayak gitu Lah Kenapa Kalau disana kita panggil Pak Di itu tua Papa tua Ya Orang daerah sana itu Suka pangeracun Maksudnya suka meracun Mencampurkan racun Baik itu di makanan Ataupun Di minuman Tujuannya adalah untuk mencelakakan Dan Saya yakin percaya Kebenaran firman Tuk Amin Di dalam Markus 16 Disitu tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya Seperti Mengusir setan dalam namaku Menumpangkan tangan atas orang sakit Memegang ular Dan sekalipun minum racun maut Tidak akan membuat celaka Dan itu benar Ya Suatu ketika Ketika saya pelayanan di pedalaman Saya pulang Saya naik sepeda motor itu Langsung keringat itu Dan perut itu rasanya Saya tahu saya diracun Ya Tapi puji nama Tuhan Istri Yang Berdoa Begitu luar biasa Dan saya memuji Memuji Dan akhirnya Semua racun Bisa tertumpah Semuanya Ya Ya Kalau boleh dibilang Saya muntahnya itu seperti aspal Waktu itu Hitam pekat seperti itu Ya Dan Justru perisiwa itu Membawa pertobatan Orang yang meracuni saya Ketika Kembali saya datang Ke keluarga itu Dia terkaget sekali Dan Puji Tuhan Akhirnya dia pertobat Dan terima Yesus Kristus Amin Puji Tuhan Kami juga punya pengalaman Yang begitu luar biasa Di Halmahera Ketika kami Benar-benar ngerti Dan terjun Saya katakan 2005 Kami cuma Sekilas dua bulan Di sana Jadi belum tahu Tapi begitu 2007 Tuhan membawa saya ke sana Akhirnya Tuhan membukakan Mata rohani kami Kalau kita bicara Mengenai tradisi Sebenarnya Tradisi itu adalah Mengatol Pura hidup Manusia Menjadi tatanan Yang lebih baik Itu Tidak masalah Tapi Salah satunya adalah Bagaimana Ikatan Perjinahan Ya Karena Di sana itu Boleh dikatakan Lumprah Seorang gadis Yang belum menikah Punya anak Di luar Nikah Itu Bukan menjadi aib Tapi Hal yang biasa Karena Itu tadi Mereka belum benar Sungguh-sungguh Di dalam kehidupan Firman Tuhan Nah ketika Saya Diberi Kesempatan Ke Tuhan Untuk kami melayani Di gereja Di gereja betani Yang di Satu kecamatan Saudara-saudara Itu Memang Bukan hal yang mudah Untuk mengubah Paradigma Yang sudah Bertahun-tahun Bertahun-tahun Tetapi Kembali Kebenaran Firman Tuhan Yang Saya Dasari Bahwa Firman Tuhan itu Ia dan Amin Jadi bagaimana Saya dengan istri Melayani Beberapa orang Yang terikat Dengan seperti itu Jadi Kalau disana itu Yang namanya Kawin adat Itu sudah Di atas Pemberkatan Nikah gereja Jadi kan Sistinya seperti itu Jadi misalkan Saya datang Melamar Istri saya Waktu itu Sebelum istri Jadi Pacaran Terus saya melamar Nah Ketika lamaran Diterima Saya sudah Membayar Mahal Ya Sudah Berarti ini Milik sah saya Saya mau tidur Dengan dia Mau dia hamil Sebelum kami Diberkati di gereja Bagi mereka No problem Ya Dan itu Banyak periswa itu Terjadi Nah Saya Yang punya Pengalaman Rohani Pengalaman Pribadi Beriajarkan Tentang kekudusan Itu menjadi Satu beban Tersendiri Bagi kami Berdua Kami bergumum Saya selalu Sharing Dengan istri Bagaimana Saya tahu Ketika Kami Berusaha Untuk Mengajurkan Tembok itu Itu bukan perkara Yang mudah Ya Jadi Doa siafaat Kami Dengan istri Itu yang membuat Kami benar-benar Yakin Percaya Bahwa kuasa Tuhan Bekerja saat ini Dan puji Tuhan Dimulai Jadi seorang Yang sudah Punya Anak satu Dan Istrinya Dalam tanda kutip Karena mereka baru kawin Adab Itu sedang mengandung Anak yang kedua Dan saya Perkatakan Kamu mau Banting tulang Mau kerja Keras Seperti apapun Kamu tidak akan Pernah berhasil Sesuai dengan Kebenaran firman Tuhan Karena Kamu hidup Di dalam Dosa Kamu hidup Di dalam Dosa Perjinahan Terus Saya Sampaikan Kebenaran itu Saya Sampaikan Kebenaran itu Dan akhirnya Kebenaran itu Roh Kudus Membukakan pikirannya Memang Yang paling Susah adalah Melawan Orang-orang Tua Melawan Orang-orang Tua Jadi mereka itu Merasa paling benar Mereka Pernah tahu Tetapi Tuhan beri hikmat Kepada saya Dan beberapa Rekan-rekan Yang akhirnya Mengerti Ya Karena Sejur aja Rekan-rekan Hamba-hamba Tuhan Di sana Tidak berani Berkata seperti itu Nah saya pikir Saya jauh Saya orang dari luar Saya tidak Takut Untuk berkata-kata Seperti itu Karena apa Dasar saya adalah Kebenaran firman Tuhan Nah Mulai bagaimana Saya Dari satu orang ini Begitu dia Diberkati Pada awalnya Kami melayani Benar-benar Pemutusan Kami melayani Untuk benar-benar Dia telah Melakukan Perjinan Minta pengampunan Daripada Tuhan Kami doakan Pelepasan Dan sebagainya Dan untuk Sementara waktu Kami pisahkan Antara suami Dengan istrinya Sampai proses Untuk persiapan Pernikatan ini Benar-benar selesai Akhirnya mereka Diteguhkan Diteguhkan Dan begitu Luar biasa Yang terjadi Dalam hidupnya Perubahan Yang drastis Secara khusus Dalam bedang ekonomi Ya Dari dia Tadinya Perjualan Makanan Anak-anak Itu sampai Akhirnya Dia jadi Grocer Ya Grocer Sembaku Bahkan Sampai hari ini Dia sudah punya Mobil Dan sebagainya Dan Dia selalu Berhubungan Dengan saya Dia selalu berkata Ini kalau Saya tidak ketemu Pak Didi Jangan bilang seperti itu Itu adalah Kuasa Tuhan Dan anugerah Tuhan Kasih karunnya Tuhan yang dianugerahkan Bagi kamu Dan Selama 6 tahun Tuhan beri kesempatan saya Untuk di gereja Pusat tadi Bahwa bagaimana Saya mulai Satu 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 Dari Dimimbar Saya selalu berkata Bagaimana Hidup kudus Hidup benar Menjadi pelaku firman Saya katakan Seperti itu Dan puji nama Tuhan Pelan Tapi pasti Akhirnya Banyak Jemaat Yang akhirnya Konseling Dengan kami Datang Jadi Kami ada Dua hamba Tuhan Yang laki-laki Terus yang perempuan Ada tiga Tiga orang Dengan istri saya Jadi yang perempuan Diurusi yang perempuan Yang laki-laki Urusannya dengan kami Dan kami selesaikan Satu persatu Satu persatu Satu persatu Dan puji nama Tuhan 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 izinkan kami Enam tahun Di daerah pelayanan itu Banyak perubahan Yang terjadi Jemaat Semakin takut Sengen Tuhan Saya tegas Di dalam Mengatakan Tentang hal Kebenaran Hal Kekudusan Saya Boleh dikatakan Tegas Keras Saya orangnya keras Di dalam hal itu Dan Memang Tantangannya Tidak gampang Tetapi satu hal Ketika kita Benar-benar Ngerti Benar Menyampaikan Kebenaran Dan kuasa Tuhan Bekerja Bukan untuk Kemuliaan Baru Jemaat 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 Alkitab Alkitab Bagi saya Itu adalah Berapa Berapa lama Berapa lama Kamu di Sudah 10 tahun Ya pulang Ya Tapi Tidak semudah itu Bapak Ustera Karena Ketika saya berangkat Ke Almayra Saya dengar suara Tuhan Dan Saya bergumul Sendiri dengan Tuhan Dan Tuhan Menetapkan Bulan Februari 2017 Saya bilang sama istri Yang Itu Bulan Desember Ya Desember November Desember Saya bilang Saya Nanti pulang ke Jawa Bulan Februari Saya katakan Tanggal berapa Tanggalnya Tidak tahu Dan apa yang Saya pergumulkan Tuhan Kalau ini memang Daripadamu Saya minta Tiket istri Dan anakku Tuhan yang tanggung Mungkin Kalau orang dengar Cara berdoa saya Kok kurang ajar Men Tidak Karena saya Kenal Bapak saya Dan Ini memang Satu hal Sangat luar biasa Apa yang Saya Pergumulkan Apa yang Saya minta Tanda daripada Tuhan Dan itu Digenapi Sampai hari ini Istri saya pun Tidak tahu Siapa yang Membelikan tiket Buat dia dan istri saya Cuman anak Dan istri saya Saya sendiri Tidak Jadi Ini satu hal Sangat luar biasa Demikian pula 2007 Ketika kami Berangkat Saya tanya Kalau ini daripada Tuhan Ya puji nama Tuhan Ada seseorang Yang begitu luar biasa Digerakkan Tuhan Tanya pak Jadi tiketnya berapa Kesana Satu orang Satu juta setengah Dan Dia memberikan Amplop Tidak kurang Dan tidak lebih Nah ini Ya Saya katakan Ketika kita Benar-benar hidup Bergantung kepada Tuhan sepenuhnya Maka segala Sesuatunya itu Iya dan amin Dipenuhkan Ya puji Tuhan Mujisat demi Mujisat Kami alami Yang begitu luar biasa Ya Bukan karena Kami melayani Karena mujisat Bukan Kami melayani oleh Karena rasa syukur kami Rasa syukur kami Kepada Tuhan Yang begitu Ajaib Yang begitu Luar biasa Bahkan sampai hari ini Ya Kami berdua itu Selalu Dibilang Wow Wah Kata-kata Wow itu Hampir Boleh dikatakan Setiap hari kami Alami Tidak pernah Terlambat Pertolongannya Itu yang benar-benar Kami Nikmati Selama kami Hidup Bersama-sama Dengan Kami berdua Dan anak kami Satu Yang saat ini Kelas 5 SD Dan waktu Anak itu Saya mencari Nama itu Saya cari di Alkitab Namanya Azriel Dari Tawarih 5 Ayat 24 Yang artinya Pertolongan Yang daripada Allah Ini Benar-benar Luar biasa Sekali Jadi Peristiwa-peristiwa Baik di Halmahera Kalau kita Mau ceritakan Tentang Pelayanan di Halmahera Aduh Tidak cukup Waktunya Tapi satu hal Yang kami Boleh berdua Saksikan Tuhan itu Luar biasa Luar biasa Dalam kehidupan kita Nah ini memang Setiap hari Kita kan Mau mengalami Mujizat Tuhan Memang Kalau Mujizat Tuhan Tuhan itu Bisa dibilang Tidak dibuat-buat Dan itu Memang nyata Nah itu Kami alami Di sini Kami juga mengalami Setiap hari Memang bukan Hanya Mujizat Tuhan Yang memang Berkat saja Tapi memang Nafas kehidupan Yang memang Saya saksikan adalah Nafas kehidupan Kesehatan Yang Tuhan berikan Ini memang Covid ya Yang di masa-masa ini Sepertinya kita Mengalami pandemi Saat ini ya Dan itu Kami mengalami Ketika kami Sudah datang Di tempat ini Saya pernah juga Ada penyintas Penyintas ini Covid juga Dan akhirnya Sama saya dengan Pak Didi Nah tapi Di awalnya Kami mengalami Itu juga Itu merupakan Satu proses ya Sebenarnya Semua masalah Yang terjadi Dalam kehidupan kita Itu semua proses Daripada Tuhan Untuk membentuk Hati kita Sebenarnya Membentuk kita Mendewasakan kita Untuk itu Kita harus tahu Bahwa proses itu Untuk kebaikan kita Dan untuk Tuhan Di permuliakan Dan ketika kami Mengalami itu Memang ada rasa Takut Ada rasa Rasa ini Kelisah juga Tapi Kami bersyukur Bisa melewati itu Jadi memang Berkat-berkat Tuhan Itu bukan hanya Memang materi ya Yang kami merasakan Tapi dami sejahtera Ketenangan Dalam rumah tangga kami Kami semakin Saling mengasihi Saling mengerti Saling memahami Bukan hal yang mudah Bagi kami Karena memang Jarak usia kami Adalah jauh Jarak jauh Dan juga berbeda Budaya Seperti itu Nah itulah Sekelumit Pengalaman kami Di dalam kami Mengikut Tuhan Sampai hari ini Dan apa Yang kami Sampaikan Jauh dari Sempurna Karena kami Berdua masih Terus belajar Sampai saat ini Dan terus Bukan Kami Oh saya tahu Gendak Tuhan Tapi kami Semakin tahu Apa yang Tuhan Gendaki Di dalam kehidupan kami Dan Ini pengalaman Pribadi kami Berdua Dan Kiranya Bisa memberkati Kita semua Dan juga Memplek Kristus Dimanapun Berada Shalom Tuhan Yesus Memberkati Shalom Saudara-saudara Yang kami kasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Kita baru saja Menyaksikan Kesaksian Dari Saudara kita Pak Didi Dan Linda Bagaimana Perjalanan Hidup mereka Di dalam Mengiring Tuhan Mulai Dari saat Mereka Menikah Kemudian Melayani DFA Ambarawa Dan kemudian Bagaimana Dia mengikuti Tuntunan Tuhan Untuk pulang Ke Halmahera Dan itu Satu hal yang Tidak mudah Karena Pak Didi Sebagai seorang Jawa asli Dan Istrinya Dari Halmahera Khususnya Pak Didi Harus menyesuaikan Di satu Budaya Cara Yang berbeda Dan harus Bisa Bagaimana Beradaptasi Itu satu hal Yang tidak mudah Tapi Kita percaya Bahwa Kalau kita Mengikut Tuhan Mengiring Tuhan Mengikuti Apa yang Dimai Tuhan Itu kita Percaya Bahwa ada Maksud Tuhan Dan disitulah Kita melihat Bagaimana Tuhan Memproses Supaya kita Bisa Bertumbuh Baik dalam Hal Kerohanian Dalam hal Mental Semuanya Kita harus Bertumbuh Dan kita Tahu bahwa Sekalipun kita Tahu Aku mengikut Tuhan Ini jalannya Tuhan Tapi disitupun Itu kita Pasti mengalami Pergumulan Pergumulan Dan Disitulah Kita bisa Menyaksikan Bagaimana Kuasa Tuhan Bekerja Membuat kita Kuat Dan membuat kita Semakin Bertumbuh Di dalam Pengenalan Akan Tuhan Seperti Kalau kita Baca Di dalam Alkitab kita Dalam Markus Matthius Lukas Bagaimana Tuhan Pernah Mengajak Murid-muridnya Untuk Bertolak Keseberang Melintasi Danau Dan disitu Terjadi Badai Kita Melihat Bagaimana Murid-muridnya Ini Mengikuti Apa yang Dimaui Tuhan Tetapi Apa yang Mereka Dapat Setelah Mengikuti Tuhan Mereka Mengalami Badai Jadi Saudara-saudara Yang kita Kasih Sekalipun Kita tahu Bahwa Kita ini Melakukan Sesuatu Itu sudah Menurut Tuhan Tapi kok Masalah Selalu ada Itu adalah Satu hal yang Wajar Disitu Kita juga Bisa melihat Bahwa Pak Didik Bagaimana Harus Bergumul Untuk Menyesuaikan Kehidupannya Di hal Mahera Dan Dia bisa Masuk Di dalam Pelayanan POSPI Selama Empat Tahun Dan Kemudian Juga Ditarik Ke Geja Pusat Dan Akhirnya Tuhan Menyuruh Dia Untuk Kembali Kesalah Tiga Melayani Tuhan Disitulah Kita tahu Bahwa Apapun Sebetulnya Dalam Kehidupan Kita Kita Ini Kalau Sudah Menyerahkan Hidup Kita Kepada Tuhan Baik Dalam Hal Pelayanan Maupun Dalam Hal Bisnis Dalam Hal Apapun Juga Kita Harus Semakin Dekat Dengan Tuhan Walaupun Kadang-kadang Kita Bisa Salah Tangkap Dengan Maunya Tuhan Itu Satu Hal Yang Wajar Tapi Begitu Kita Salah Tangkap Dengan Apa Yang Tuhan Rencanakan Dalam Hidup Kita Kita Tidak Perlu Down Tapi Kita Justru Kita Belajar Untuk Lebih Mengenal Tuhan Lebih Dekat Lagi Karena Seperti Suami Istri Sekalipun Kita Sudah Bertahun Tahun Bersatu Menjadi Satu Tapi Kadang-kadang Bisa Juga Salah Mengerti Demikian Juga Dalam Hidup Kita Kadang-kadang Kita Juga Bisa Salah Mengerti Maunya Tuhan Tapi Kalau Kita Melihat Bagaimana Kesetiaan Didi Dan Linda Dalam Mengiring Tuhan Sekalipun Rasanya Dari Salah Tiga Harus Ke Hal Mahera Sampai Di Kalau Kita Mau Nur Dengan Tuhan Yang Tidak Mudah Itu Dijadikan Satu Pelajaran Buat Kita Untuk Kita Menghadapi Situasi Apapun Sehingga Kita Bisa Selalu Berkemenangan Dalam Segala Hal Oleh Sebab Itu Saudara-saudara Yang Kekasih Dalam Tuhan Apapun Yang Menjadi Persoalan Saudara Saat Ini Percayalah Bahwa Rencana Tuhan Selalu Indah Sekalipun Kadang-kadang Kita Selalu Ada Jalan Keluar Kita Percaya Perjalanan Didik Dan Indah Satu Perjalanan Yang Tidak Mudah Harus Bolak Balik Tetapi Kita Melihat Bagaimana Mereka Bisa Bertumbuh Bisa Menyelesaikan Semua Panggilan Tuhan Di Dalam Rencana Tuhan Yang Lebih Lagi Dan Lebih Lagi Sekalipun Kita Selalu Selama Hidup Ini Kita Tidak Akan Pernah Berhenti Untuk Belajar Hal Apapun Mari Kita Berserah Kepada Tuhan Supaya Perjalanan Hidup Kita Senantiasa Dituntun Olehnya Dan Kita Tahu Bahwa Didik Dan Linda Pun Semakin Dekat Dengan Tuhan Sehingga Dia Tahu Step By Step Apa Yang Tuhan Mau Dalam Hidup Mereka Demikian Kesaksian Yang Luar Biasa Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Ada Di Kontrol Tuhan Baik Mari Kita Akhiri KTT Kita Pada Hari Ini Dengan Doa Bapak Kami Bersyukur Kami Berdoa Untuk Semua Anak Anak Mu Yang Saat Ini Sedang Mendengarkan KTT Kami Tidak Tahu Perkumulan Mereka Satu Persatu Tapi Biarlah Semua Kita Mengerti Panggilan Kita Akan Panggilan Yang Engkau Berikan Dalam Hidup Kami Sehingga Dalam Melangkah Pun Apapun Yang Kami Alami Kami Percaya Penyertaan Itu Sempurna Karena Engkau Yang Memanggil Kami Engkau Yang Memilih Kami Dan Engkau Yang Menuntun Kami Sehingga Kami Tidak Takut Lagi Sekalipun Ada Hal-hal Yang Sulit Yang Harus Kami Lewati Ada Lembah-lembah Kekelaman Harus Kami Lewati Tetapi Kami Tidak Takut Lagi Karena Pada Saat Kami Ada Di Dalam Engkau Dan Engkau Ada Di Dalam Kami Kami Adalah Umat Yang Penuh Dengan Perlindungan Allah Yang Selalu Kau Jagai Terima Kasih Bapak Biarlah Berkat Daripada Allah Bapak Kasih Daripada Tuhan Yesus Kretus Senantiasa Menyertai Kami Semua Mulai Hari Ini Sampai Selama Lamanya Amin Sampai